Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Janatul Fitra dengan NINJ1B0242 disini saya akan menjelaskan metode hidroponik ada beberapa metode hidroponik yang sering digunakan antara lain yang pertama yaitu sistem sumbo atau weak system weak system ini merupakan salah satu sistem yang paling sederhana dari semua sistem hidroponik karena tidak memiliki bagian yang bergerak sehingga tidak menggunakan pompa atau listrik ada pun beberapa bahan umum yang digunakan untuk sistem sumbo sepertikan planel tali fibrosa jenis propi, lini sumbo overtiki tali rayon atau mop, helai kepala dan lain sebagainya ternyata ada pun kelebihan dari sistem sumbo ini sendiri yang pertama yaitu biaya untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan tergolong sangat murah terus yang kedua bentuk yang sederhana dan pembuatanannya yang mudah memungkinkan hidroponik sistem sumbo dapat dilakukan bagi pemula terus frekuensi penambahan nutrisi lebih panjang dikarenakan menggunakan sumbo sebagai media penyalur nutrisi itu sendiri nah selain itu mudah untuk dipindahkan juga terus ada pun kekurangan dari sistem ini sendiri yang pertama yaitu jumlah tanaman yang dihidroponikan apabila berjumlah banyak maka akan sulit dengan mengontrol PHR terus yang kedua hanya cocok untuk jenis tanaman yang tidak memerlukan banyak air hal ini disebabkan oleh kemampuan partikel atau kepilar sumbo dalam menyalurkan nutrisi bersifat terbatas selanjutnya yang kedua yaitu sistem rakit apung atau weather culture system nah sistem rakit apung ini adalah yang sistem paling sederhana dari semua sistem hidroponik aktif cukup mudah digunakan karena tidak membutuhkan alat yang terlalu banyak yang dibutuhkan box atau wadah yang dapat terbuat dari bahan plastik atau styrofoam dan airator ada pun kelebihan dari sistem apung ini sendiri yang pertama adalah biaya pembuatannya yang murah terus yang kedua adalah bahan yang diperlukan untuk pembuatan mudah dicari dari lingkungan sekitar yang ketiga adalah perawatannya tidak sulit yang keempat tidak bergantung pada kondisi kestabilan berikut ketersediaan listrik sehingga bisa lebih hemat pengeluarannya terus yang kelima adalah lebih hemat air dan nutrisinya ternyata ada pun kekurangannya juga yang pertama yang pertama rancangan hidroponik tanaman dengan sistem merakit apung lebih cocok dilakukan di dalam ruangan bukan di tempat di luar ruangan nah yang kedua itu akar tanaman lebih rempang mengalami pembusukan karena karena terus tergenang dalam air larutan nutrisi itu sendiri terus kadar oksigennya itu meskipun ada sebagian akar tanaman yang tidak terendam dalam larutan nutrisi sehingga memungkinkan ada oksigen untuk membantu proses fotosintesisnya yang ketiga yang ketiga adalah sistem NVT atau Nutri-Vilem Tekin Yoko System nah sistem ini adalah suatu metode budidaya tanaman dengan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air nutrisi dan oksigen selain itu ada pun kelebihan dari ada pun kelebihan dari sistem NVT ini sendiri sangat cocok ada pun kelebihan sistem NVT ini sendiri sangat cocok untuk tanaman yang membutuhkan banyak air dengan sistem NVT yang kedua yaitu dengan sistem NVT masa tanaman menjadi lebih singkat sehingga kita bisa melakukan penanaman tanaman banyak dibanding sistem hidroponik konvensional terus yang ketiga perawatannya perawatannya yaitu pengontrolan dan pemantauan aliran maupun kondisi nutrisi lebih mudah dikarenakan nutrisi ditempatkan dalam satu tempat atau wadah sehingga tidak perlu mengecek berulang kali karena dengan sekali melihat terus yang keenam yaitu sistem NVT mendapatkan aliran yang stabil dalam satu jalur nutrisi sehingga kondisi nutrisi di semua bagian menjadi seragam ternyata ada pun kekurangannya juga yang pertama itu perlengkapan untuk membuat hidroponik NVT tergolong sangat mahal yang kedua tidak cocok untuk pemula terus yang ketiga bergantungan pada listrik yang keempat rempang terhadap penyakit apabila beberapa tanaman terkena penyakit artinya dia bisa melular selanjutnya yang keempat yaitu sistem irigasi tetes atau drip sistem nah sistem irigasi tetes ini sendiri salah satu sistem hidroponik yang menggunakan teknik yang menghemat air dan pupuk dengan meneteskan larutan secara perlahan langsung pada akar tanaman sistem irigasi tetes ini disebut juga sistem vertigasi karena pengairan dan pemberian nutrisi dilakukan secara bersamaan ada pun kelebihan dari sistem irigasi tetes yang pertama yaitu waktu pemberian nutrisi harus sesuai dengan umur tanaman yang kedua akar tanaman lebih mudah tumbuh dan berkembang yang ketiga terjamin kebersihan dan bebas dari penyakit dan yang keempat penggunaan nutrisi atau pupuk yang tepat ternyata ada pun kekurangannya juga guys yang pertama yaitu modal yang dibutuhkan untuk menyiapkan instrumen atau komponen perancang relatif tinggi yang kedua adalah diperlukan wawasan yang lebih luas dan mendalami mengenai tanaman terus yang ketiga adalah perawatan yang harus intensif yang keempat yaitu permasalahan pada sistem pengairan maka akan berpengaruh terhadap hasil pertanian ternyata sistem digasi tetes ini sendiri terdapat dua macam atau dua cara yaitu sistem irigasi tetes ada dua cara yang pertama itu rotating grip sistem atau sistem tetes putar nah sistem rotasi putar atau sirkulasi atau rotasi ini pada prinsipnya mengalirkan nutrisi ketanaman netpot secara berulang secara apa sistem irigasi sistem tetes putar ini atau sirkulasinya itu pada prinsipnya mengalirkan nutrisi ketanaman di netpot secara berulang memaka air yang dialirkan dari penampungan yang kedua yaitu statis drift sistem atau sistem tetes statis atau non sirkulasi sistem tetes non sirkulasi ini bekerja dengan prinsip tetes tetes tapi air yang digunakan tidak kembali ke penampungan melainkan hanya dialirkan ke tanaman saja wow luar biasa ya terus yang kelima kelima yaitu sistem pasang surut atau FN flow sistem nah sistem pasang surut ini sendiri merupakan salah satu sistem hidroponik dengan prinsip kerja yang cukup unik dalam sistem hidroponik ini tanaman mendapatkan air oksigen dan nutrisi melalui pemompaan dari bak penampung dipompakan ke media yang nantinya akan dapat membasahi akar atau pasang selang beberapa waktu air bersama dengan nutrisi akan turun kembali menuju bak penampung atau surut bagus nah prinsip kerja sistem ini ada dua fase yaitu fase pasang dimana tanaman dibanjiri larutan nutrisi dan fase surut dimana tanaman tidak diberi nutrisi atau disurutkan ternyata sistem hidroponik pasang surut ini sangat bagus untuk menumbuhkan tanaman yang berukuran kecil sehingga berukuran sedang bahkan bisa juga didesain untuk menumbuhkan tanaman yang berukuran lebih besar dengan desain sistem yang tentunya lebih besar juga ada beberapa kelebihan dari sistem hidroponik ini yang pertama adalah tanaman mendapat suplai air oksigen dan nutrisi secara periodik terus yang kedua suplai oksigen lebih baik karena terbawa air pasang dan sulut terus yang ketiga mempermudah perawatan karena tidak perlu melakukan penyiraman ternyata walaupun kelebihannya ternyata ada juga kekurangannya yaitu biaya pembuatannya cukup mahal terus tergantung pada listriknya terus kualitas nutrisi yang sudah dipompakan berkali-kali tidak sebaik awalnya terakhir adalah sistem aeroponik sistem aeroponik ini merupakan cara bercocok tanam dengan menyemprotkan nutrisi akar ketanaman nutrisi yang disemprotkan mempunyai bentuk seperti kabut aeroponik adalah suatu sistem penanaman sayuran yang paling baik dengan menggunakan udara dan ekosistem air tanpa menggunakan tanaman cukup mudah juga ternyata ada pun kelebihan dari sistem aeroponik ini yang pertama yaitu mampu mengendalikan akar tanaman yang kedua mampu memenuhi kebutuhan air dengan baik dan juga mudah yang ketiga keseragaman nutrisi dan juga kadar konsentrasi nutrisi dapat diatur sesuai dengan umur dan jenis tanaman terus yang kelima dapat dijadikan sebagai media ekoserimen sebab adanya variable yang dapat dikontrol sehingga dapat memungkinkan hasil tanaman high planning density selanjutnya ada juga kelemahannya yang pertama harus memerlukan investasi dan biaya perawatan yang sangat mahal dan sangat tergantung pada energi listrik serta mudah terserang penyakit apabila tidak dirawat dengan baik dan benar nah ada pun prinsip kerja dari aeroponik ini sendiri adalah penggunaan sprinkler dapat menjamin ketepatan waktu penyiraman jumlah air dan keseragaman distribusi air di permukaan akar tanaman secara terus menerus selama pertumbuhan dan perkembangan tanaman oke guys